Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Franciscus Saferiusu Tarno MSF yang biasa kita sapa dengan nama Romo Tarno. Halo Romo, apa kabar? Sehat, sukacita dan luar biasa. Amin ya Romo, puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih sebelum kita memulai acara ini ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Romo Tarno. Nah Romo, kami persilakan Romo memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Oase Rohani Katolik. Oke, sahabat Oase Katolik yang berbahagia. Saya Romo Tarno MSF. Saya berkarya di parogi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terima kasih Romo untuk salam perkenalannya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Tarno. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, syukur atas kuasamu yang memampukan kami percaya sejak semula. Dan kuasamu pula yang kami yakini akan memampukan kami setia sampai paripurna. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan, panggilan dan perutusan sebagai hamba-hambamu. Kami yakin dan percaya engkau yang hidup dalam diri kami semua memampukan kami untuk berkata dan bertindak seturut dengan kehendakmu. Senantiasa bersikap adil dan jujur dan senantiasa terdorong untuk makin memuliakan namamu. Memberi kesaksian tentang engkau dan kebenaran-kebenaranmu. Semua doa ini kami aturkan kehadiratmu demi krisis Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, adililah mereka yang merugikan daku. Perangilah mereka yang memerangi aku. Angkatlah senjata dan perisai. Dan bangkitlah membantu aku, ya Tuhan, sumber keselamatanku. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, hari ini umat katolik sudah memasuki masa pekan suci. Dan sekarang bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, bab 42 ayat 1 sampai dengan 7. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan yang diambil dari kitab Yesaya, bab 42 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar, nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dan membentangkannya yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang terkelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan tegukanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Baiklah sahabat oaseroani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Karena Romo Tarno akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. 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 Tuhan Sertamu, dan Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 12 ayat 1 sampai 11. Enam hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Bitania, tempat tinggal Lasarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lasarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Bethania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, Melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Sahabat wasserohani ketulik yang terkasih, Setelah kita mendengarkan bacaan di Turki pada hari ini, Sekarang kita masuk dalam segmen perbincangan rohani ini, Romo. Segmen pertama. Iya. Pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan dalam terkait dengan bacaan hari ini, Romo? Sahabat wasserohani dan polen yang terkasih, Dalam bacaan pertama, Yesaya 4.2.1-7, Memberi inspirasi kepada kita berkenaan dengan Hamba Yahweh, Hamba Tuhan. Di mana perikopak ini menjadi salah satu dari empat nyanyian saja tentang Hamba Yahweh, Hamba Tuhan, Tepatnya Hamba Yahweh yang menderita. Kita tahu keempatnya terdapat dalam kitab Nabi Yesaya, Bab 42 ayat 1-9, Yang kedua, Bab 49 ayat 1-12, Yang ketiga, Bab 50 ayat 4-9, Dan yang keempat, Bab 52-53. Tampak bagaimana keempatnya menunjukkan Allah, Yahweh memanggil hambanya untuk memimpin bangsa-bangsa. Tetapi ia disiksa dengan kejam. Hambanya mengorbankan diri, Menerima hukuman yang seharusnya tidak ia terima. Tampak sekali Pauline dan sahabat wasser, Bagaimana hamba Yahweh menjadi pokok perenungan dalam perikopak ini, Yang memberi inspirasi kepada kita, Akan hidup, Panggilan dan perutusan kita. Ya, jadi seperti apa gambaran hamba Yahweh itu, Romo? Baik, gambarannya sangat jelas diawali dengan sebuah firman Allah. Firman Allah yang memanggil orang pilihannya. Tampak jelas dalam ayat 1. Lihat, Itu hambaku yang ku pegang, Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Lebih lanjut lagi, Aku telah menaruh rohku ke atasnya, Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sejak semula, Tampak hamba Yahweh telah difirmankan oleh Allah menjadi pilihannya. Dan lebih konkret lagi, Gambaran Yahweh yang seperti apa, Lebih kelihatan dan kentara. Orang pilihannya yang seperti apa, Sahabat yang terkasih. Hamba yang tidak akan berteriak, Hamba yang tidak akan menyaringkan suara, Hamba yang tidak memperdengarkan suara di jalan. Kemudian dengan lain kata, Hamba Yahweh yang hadir tidak dengan kekerasan. Kekerasan artinya, Dia bergerak dengan diandian dan penuh keyakinan, Karena panggilan Allah sendiri. Yang kedua poinnya, Hamba Yahweh yang menghadirkan harapan, Menghadirkan harapan, Menghadirkan kehidupan. Lihat, Buluh yang patah tergulai, Tak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya, Tak akan dipadamkannya. Yang kedua ini, Sekali lagi, Hamba Yahweh yang menghadirkan harapan, Hamba Yahweh yang menghadirkan kehidupan. Jadi menghadirkan harapan dan kehidupan ya, Ya, benar. Jadi bisa ditarik contoh secaranya, Taram? Baik. Tampak jelas bagaimana kehadirannya itu memberi inspirasi orang untuk selalu punya pengharapan. Saya pernah mengalami situasi yang tidak mudah. Ayah saya seorang ekstapol. Karena di soal kebenarannya, Kita tidak tahu, Tetapi di KTP jelas tertulis. Seolah-olah masa depan saya dan kami itu kelam. Karena kita tahu sendiri sebelumnya bagaimana tidak ada celah-celah untuk masa depan pegawai negeri, Ataupun panggilan pekerjaan yang dalam pemerintahan. Tetapi justru ketika makin mempercayai diri sebagai Hamba Tuhan, Lewat pengenalan akan firmannya, Dan sabda-sabdanya menegukan saya dan tentu juga saudara-saudara saya, Akan sebuah kehidupan yang menjanjikan kehidupan yang penuh harapan itu. Itu contoh konkret. Contoh konkretnya seperti itu ya, Ramo. Dan artinya di sini ada juga penderitaan hidup kita ya, Ramo. Pasti. Lihat dalam seluruh kerangka Hamba Yahweh, Hamba Tuhan ini, Secara tegas ditampilkan tema, Hamba Yahweh yang menderita. Yang menderita tetapi bukan karena penderitaan konyol belaka, Tetapi penderitaan untuk suatu misi yang dasyat. Ditarik ini misi penyelamatan dalam diri Yesus Kristus. Hamba Yahweh yang agung dalam diri Yesus Kristus, Yang lewat sengsara, wafat, lahirlah sebuah kebangkitan, Itulah yang diteladankan oleh Yesus. Jadi apakah bisa dikatakan di balik penderitaan itu ada suatu kemuliaan, Ramo? Pasti. Saya sepakat dengan kata-kata itu. Karena Allah sendiri sejak semula memanggil, Tentu tidak akan pernah membiarkan begitu saja. Dengan misi penebusan, Misi penyelamatan, Disitulah awal sebuah kemuliaan. Maka ketika orang memaknai penderitaan di dalam Tuhan, Orang akan dibawa pada suatu pengharapan kehidupan, Yang mengarah pada kemuliaan. Jadi kalau kita kaitkan dengan masa sekarang ini, Bisa Ramo jabarkan? Sangat jelas sekali akhir-akhir ini banyak situasi yang membuat kacau. Berita-berita tidak begitu saja apakah itu dibilah-bilah benar atau tidak. Banyak hal-hal yang mengarahkan pada situasi yang tidak mudah. Banyak tentu pihak-pihak yang mengalami penderitaan, Mengalami kegalauan anak-anak muda, Bahkan mengalami kegamangan terhadap informasi dan sebagainya. Tetapi hendaklah. Di balik, ingat ada kata-kata dalam privasi masa pravaskafon, Di balik kesibukan duniawi, Kita tetap mengutamakan panggilan rohani, panggilan ilahi. Artinya bahwa di tengah situasi dunia kita, Dalam suka-duka, bahkan mungkin caruk marutnya dunia ini, Kita tetap harus menangkap panggilan ilahi, panggilan rohani. Karena di situ Allah tetap berkarya. Nah, lihat. Hambah Yahweh yang lebih tegas lagi, Pauline. Dan sahabat oase yang terkasih. Hambah Yahweh yang punya misi bagaimana, Sangat inspiratif sekali. Hambah Yahweh yang mengemban misi penyelamatan, Untuk menegaskan yang tadi. Penyelamatan, aku ini Tuhan, Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dalam ayat tiga, ayat enam. Penyelamatan yang seperti apa, Juga diberi inspirasinya. Membuka mata mereka yang buta, Mengeluarkan orang hukuman dari tahanan, Mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap, Di rumah penjara. Ayat enam, penyelamatan, Untuk menjadikan terang bagi bangsa-bangsa. Inilah misi dari Hambah Yahweh yang sangat tegas. Menghadirkan kehidupan, Menghadirkan harapan, Dan menghadirkan penyelamatan, Untuk menggapi kemuliaan. Di sini saya tertarik dengan kata buta, Nyeromo. Artinya di sini ada, Di ayat tujuh, Untuk membuka mata yang buta, Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap. Mungkin seperti kiasan juga ya, Nyeromo, Kalau kita artikan untuk masa sekarang ini, Nyeromo. Banyak kita tahu tidak hanya pada kelompok tertentu, Banyak kelompok dan bahkan pribadi-pribadi yang mengalami kebutaan-kebutaan batin, Terhadap situasi yang nyata di sekitarnya, Tidak menunjuk pada kelompok tertentu, Tetapi banyak orang juga tidak peka terhadap keadaan sesamanya. Situasi mereka yang menerita kalau mau di sampaikan secara lebih lengkap, Yang kecil, yang lemah, yang miskin dan tersingkir, Kita diundangkan untuk menjadi harapan membukakan kehidupan bagi mereka. Karena situasi entah itu karena keadaan ekonomi lah, Entah karena keadaan sikis lah, Karena masa lalulah, Karena beban-beban tertentu, Akhirnya banyak orang juga mengalami kebutuhan untuk peka terhadap sesamanya. Nah itulah yang menjadi panggilan hamba Yahweh, hamba Tuhan, Untuk membukakan kepada sebanyak mungkin orang. Nah Romo, dari apa yang sudah Romo tadi jabarkan, Bisakah Romo memberikan inspirasi bagi kita untuk sekarang ini? Oke, sahabat wasserwani katolik dan kolin yang terkasih, Lewat perikopa ini yang sangat inspiratif, Kita disadarkan bahwa diri kita dikobarkan akan panggilan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak melulu mereka kaum berjubah. Tetapi kita semua dipanggil, akan panggilan menjadi hambanya, Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, Dalam hidup membiara, dalam hidup berkeluarga dan sebagainya. Kita disegarkan dan ditegukan bahwa Allah lah, Yahweh lah yang telah memanggil kita semua. Yang kedua, bagaimana lewat inspirasi hamba Yahweh yang sudah diketengahkan tadi, Kita memiliki model hamba Yahweh yang seperti apa. Ada tiga poin utama, hamba Yahweh yang senantiasa hadir tidak dengan cara-cara kekerasan. Hamba Yahweh yang senantiasa menaruh harapan, menghadirkan harapan dan kehidupan bagi orang lain. Dan hamba Yahweh yang mengemban misi penyelamatan. Inilah model yang diberikan dalam inspirasi hamba Yahweh. Kemudian, sebagai hamba Yahweh, hamba Tuhan yang hadir dalam dunia sekarang ini, Jelas dalam konteks keuskupan agung kita yang kita cintai ini, Kita dipanggil untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Yahweh yang berhikmat. Berhikmat. Jadi yang berhikmat ya, Runga. Ya, artinya apa? Sangat konkret. Tidak larut dan ambil bagian dalam berita-berita poho. Ini yang sangat kontekstual ya. Yang senantiasa menghadirkan harapan. Senantiasa untuk mengkampanyekan, untuk tidak golput. Nanti dalam pilpres dan pilek. Yang senantiasa juga mengkampanyekan untuk memilih dengan bijak. Bukan karena emosi belakang. Nah, inilah hamba-hamba Yahweh dalam konteks bangsa kita. Di mana kita menjadi bagiannya. Kita dipanggil untuk secara bijak menjadi hamba Tuhan. Dan sebagaimana yang saya sangat mengakumi dan sangat inspiratif di keusupan ini. Menjadikan kita berbijak, kita bijak dengan tinjauan bangsa kita makin bermartabat. Sesuai dengan sekarang ini, kita memasuki masa pekan suci ya, Runga. Benar. Jadi, di sini pentingnya juga arti roh kudus dalam kehidupan kita ya, Runga. Benar. Roh kudus yang kita sadari. Senantiasa hidup dan hadir dalam diri kita. Memampukan kita untuk menjadi hamba Allah yang bijak. Misalnya dalam kerangka prapaskah, apalagi ini sudah masuk pekan suci. Kita diminta untuk makin lebih rohani. Makin rohani. Ya, salah satu indikasinya juga makin mencintai dan menghayati Ekaristi. Kemudian dalam upaya membangun relasi yang baik dengan apa? Puasa dan pantang. Bukan sekedar tindakannya, tetapi motivasinya juga dalam upaya untuk bersolider dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita didorong dengan hikmat kebijaksanaan itu juga ambil bagian melakukan karya amalkasih kepada saudara-saudari kita. Terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan difabel. Ya, luar biasa Romo pencerahan yang diberikan pada hari ini. Amin. Ya, dan sekarang kita jeda sebentar ya Romo ya. Oke, ya. Baiklah sahabat Owaserohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan, bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0882 9019 0900 atau ke alamat email kami, orkkaj.yahoo.com Hidup TV mempersembahkan Owaserohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Francisco Saferio Sutarno MSF dan saya Maria Paulina dalam acara Owaserohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo sekarang kita masuk dalam segmen kedua. Ini dalam pembahasan Injil ya Romo ya. Tapi bisakah sebelumnya Romo menyampaikan kembali yang menjadi poin dalam segmen pertama tadi Romo? Oke, sahabat Owaserohani Katolik yang terkasih. Kita disadarkan bahwa hamba Yahweh adalah panggilan sejak semula juga untuk kita. Hamba Yahweh yang seperti apa? Hamba Yahweh yang hadir tidak dengan kekerasan. Hamba Yahweh yang senantiasa menghadirkan harapan, menghadirkan kehidupan. Dan hamba Yahweh yang mengemban misi penyelamatan. Ini masuk dalam panggilan dan perutusan kita. Ya, dan untuk Injil hari ini kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan? Sahabat yang terkasih dan Polin yang berbahagia. Kabar sukacita Injil dalam Yohanes 12, 1-11 ini. Kabar cinta sejati yang menuntut pengorbanan. Lewat inspirasi Yesus dengan keluarga Lazarus, Marta dan Maria. Ya, bisa diceritakan Romo. Oke, kabar sukacita itu kita lihat dalam perikopak ini menjadi bagian dari renungan berkenaan dengan tema hidup melalui kematian. Secara singkat tema hidup melalui kematian, di mana poin utamanya cinta yang menuntut pengorbanan itu terbagi dalam enam bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Di mana di awal pada ditampilkan pengantar, kemudian tema pengorbanan, kemudian perarakan kemenangan, kemudian saat Yesus evaluasi penginjil dan rangkuman pewartaan Yesus. Dalam konteks perikopak yang kita terima dan inspiratif hari ini dalam kerangka pengorbanan. Pengorbanan itu terdapat dalam keempat Injil, sahabat. Ruasa rohani katolik. Matius, Markus, Yohanes dan Lukas menunjukkan dalam Matius, Markus dan Yohanes menunjuk pada lokasi Bitania, Israel Selatan. Sementara pada Lukas menunjuk di Israel Utara, Galilea ketika Yesus melakukan pelayanannya di kota Nain dan Kapernaum. Dua-duanya memberi inspirasi kepada kita bagaimana dalam Matius, Markus dan Yohanes menunjuk pada perempuan itu adalah Maria Sudari, Lazarus dan Martha. Sementara dalam Lukas menunjuk seorang perempuan yang memang tidak disebut namanya, tetapi diketengahkan perempuan yang berdosa. Mau mengatakan tema dosa dan pengampunan dari Allah. Tetapi kita kembali ke konteks dalam perikopa Yohanes 12, 1-11 ini, kita diberi inspirasi lewat banyak tokoh berkenaan dengan hidup melalui kematian yang lebih sempit lagi cinta, sejati, menuntut pengorbanan. Mungkin bisa Romo diberikan sedikit contoh dari cinta sejati yang menuntut pengorbanan dikaitkan dengan bacaan Injil hari ini. Oke, lewat tokoh-tokoh, Polin. Mari sahabat yang terkasih, kita cermati tokoh-tokoh yang ada. Lihat, bagian pertama tentu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa hadir, berjumpa, menjumpai keluarga Lazarus, Martha dan Maria. Melakukan, ambil bagian dalam pesta perjamuan. Tetapi pesan pokok yang mau disampaikan nanti pada bagian akhir, hampir akhir. Bagaimana ketika Tuhan mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ketika Maria melakukan tindakan pembasuan kaki dengan minyak narwastu. Kemudian mengusapinya, mengeringkannya dengan rambutnya. Menunjuk pada cinta Allah dalam diri Yesus yang dasyat. Yang mau mengatakan bahwa Yesus tetap konsisten pada perutusan Bapaknya. Ia tidak lari dari kenyataan, tidak lari dari penderitaan, dan bahkan menunjukkan ketaatannya. Sampai pada hari penguburannya. Ini sangat simboli sekali, sahabat yang terkasih. Inilah contoh agung. Bagaimana cinta sejati Allah dalam diri Yesus memang menuntut pengorbanan yang tidak sedikit. Kemudian cinta yang menuntut pengorbanan yang seperti apa lagi? Maria. Maria menunjukkan tindakan simboliknya. Tentu bukan terjadi begitu saja tindakan itu. Mereka punya relasi yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa melihat relasi-relasi sebelumnya. Dalam kisah-kisah yang lalu. Ketika perjumpaan Yesus, Maria dan Marta juga. Kemudian perjumpaan-perjumpaan yang lain. Tetapi akhirnya Maria mengungkapkan kecintaannya kepada Yesus. Putusan Allah dengan apa? Memberikan sesuatu yang spesial. Narawastu. Gambaran istimewa. Gambaran spesial. Sesuatu yang sangat mahal. Mau mengungkapkan pengorbanan Maria. Dan kalau mau dikatakan sebuah pengorbanan dalam persembahan. Yang sangat spesial untuk Tuhan yang ia percayai. Kemudian memang tidak sangat kentara sekali. Tetapi masing-masing juga punya peran. Lazarus dalam konteks ini. Nah, ikut ambil bagian dalam perjamuan. Berarti tidak berkata-kata. Marta juga dalam porsinya. Ambil bagian dalam pelayanan. Tentu tampaklah pengorbanan-kemorbanan yang ditunjukkan lewat pribadi-pribadi yang ada. Begitu ya, Romo. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Khususnya Maria ya, Romo. Tidak ada hitung-hitungan ya, Romo. Ya, benar. Maria sungguh memberikannya yang terbaik. Yang total. Karena dia mengalami dan merasakan Yesus itu spesial. Iya. Spesial. Nah, bisa kita analogikan juga. Kalau kita punya pribadi. Atau sesuatu yang spesial. Kita tentu akan memperlakukannya juga lebih total. Bahkan lebih total. Ya, memang tidak sampai harus cinta buta. Begitu tidak. Tetapi kita berusaha untuk maksimal memberikan yang terbaik. Sebagai persembahan diri. Nah, di sini sekarang timbul namanya Judas Iskariot, Romo. Yang seperti di ayat 6 ya, Romo ya. Ya. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ya. Bagian ini lewat tokoh Judas Iskariot. Kita melihat satu sisi yang lain. Bahwa dalam upaya mengikuti Tuhan, dalam upaya mempercayai Tuhan, itu ada banyak motivasi-motivasi. Ada banyak pribadi-pribadi yang dikuasai oleh motivasi-motivasi diri. Nah, salah satunya lewat gambaran pribadi Judas Iskariot. Yang ternyata punya maksud. Supaya kelihatan di depan dia punya keperbihan, keperhatian kepada yang kecil. Ngapain harus diboroskan? Mending dijual dan diberikan kepada orang miskin. Tetapi di balik itu justru dia menunjukkan situasi dan pribadi perilakunya yang bertentangan. Ya. Artinya apa? Bahwa ada motivasi-motivasi dalam mengikuti Yesus yang menyelinap, terselubung, sadar, tidak sadar. Dan salah satunya lewat tokoh Judas Iskariot. Yang dalam ayat-ayat perikopak ini juga ditunjukkan dengan sangat-sangat jelas sekali. Bagaimana seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia ini dikatakan dengan sangat gamblang bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin. Melainkan karena ia seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ada tindakan-tindakan koruptif, ada tindakan-tindakan yang tidak benar, kurang terpuji, yang sebetulnya yang mau ditutupi oleh Judas Iskariot. Dan disini juga, jadi kalau kita lihat dari kehidupan sekarang ini Romo, berbagai macam sifat dari masing-masing orang dalam pelayanan ya Romo ya? Dalam perikopak ini, seperti yang Pauline sampaikan, dalam pelayanan kita harus senantiasa mencontoh, menerima inspirasi dari Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapak secara maksimal sampai akhir. Memang benar kita manusia, tetapi dalam kemanusiawian kita ini, kita telah diperlengkapi oleh sahabat yang terkasih. Dengan akal budi, hikmat yang dari Allah sendiri, bagaimana kita bisa memilah-milah, bisa refleksi, Bisa akhirnya menangkap bahwa Allah sendirilah yang sebetulnya memanggil dan mengutus kita untuk ambil bagian dalam karya pelayanan itu. Maka pelayanan yang kita lakukan harus senantiasa kita maknai sebagai sebuah panggilan dari Tuhan sendiri. Dan di dalam pelayanan itu juga, kita kalau lihat dari sini jangan ada hitung-hitungan dan juga harus ketulusan yang ada. Dengan, tulus menjadi salah satu syarat untuk melakukan pelayanan yang baik, yang tidak pamrih. Nah kalau pamrih kita kembali ke paham lama di Udes, saya melakukan itu, saya harus dapat itu dan sebagainya. Tetapi dengan ketulusan, kita sendiri dalam iman dan keyakinan akan diganjar oleh Allah sendiri dengan berkat-berkat. Dan dari Injil hari ini, inspirasi apa yang akan Romo sampaikan bagi Romo? Yang pertama tentu menjadi hal yang sangat pokok sekali bagaimana kita diberi inspirasi untuk taat pada kehendak Bapak. Sebagaimana Tuhan Yesus taat pada kehendak Bapak lewat cinta sejati yang ia tunjukkan secara total dalam pengorbanannya. Nah hari-hari ini, nanti lagi kita akan memasuki tri hari suci, gambaran yang sangat dasyat bukan hanya sebuah kisah, tetapi nyata dalam inspirasi iman. Di mana kita dibantu untuk membangun ketaatan kepada kehendak Bapak itu dengan mantap, yakin, dan teguh. Yang kedua, kita diminta untuk memaknai, menjadikan Yesus sebagai yang istimewa. Ketika kita menjadikannya, dia sebagai yang istimewa dan spesial, kita akan tergerak seperti Maria, melakukan secara total. Tidak hitung-hitungan lagi, total dan dia melepaskan segalanya untuk Allah sendiri. Kemudian, kita juga diberi inspirasi secara teknis dalam pelayanan untuk senantiasa melakukan tindakan kunjungan. Kunjungan persaudaraan, kunjungan kepada keluarga-keluarga, para imam, biarawan-biarawati, dan keluarga-keluarga sendiri didorong dan dikobarkan untuk selaling membangun silaturahmi kunjungan itu. Di mana di sana ada kasih, di mana di sana muncul Allah sendiri yang mempersatukan. Nah inilah yang memang menuntut pengorbanan. Korban waktu, korban kesempatan, korban termasuk juga materi. Tetapi ada nilai rohani dan nilai manusiawi yang tinggi yang mau kita perjuangkan dan tentu Tuhan berkati. Jadi kalau Romo tadi paparkan tadi, artinya kita harus ada keseimbangan ya Romo ya? Benar. Antara kematangan pribadi dan kematangan spiritual. Iya. Orang yang menganggap diri matang secara spiritual tetapi asosial atau juga kurang memiliki kepedulian, komunikasi dengan sesamanya juga tidak tepat. Atau bahkan seolah-olah sibuk dengan aktivitas tetapi juga tidak merenungkan dan menjadikannya dalam kerangka perutusan Allah juga kurang tepat. Maka hidup rohani dan jasmani kita harus seimbang. Kita benar manusia tetapi dalam diri kita ada manusia rohani, Paulus mengatakan. Yang hidup dalam diri kita dan bahkan dalam keyakinan iman kita, ia bersemayam di palungan hati kita. Lihat, Tuhan sendiri sudah mengorbankan dengan setotal-totalnya. Kita maknai bukan sekedar makna yang begitu saja tetapi makna yang sungguh menggugah kita untuk tidak ambil bagian dalam pengorbanannya. Kita balas pengorbanannya dengan sikap yang bijak, sikap yang berhikmat, sikap yang senantiasa menghadirkan pengharapan, mengobarkan budaya kehidupan di tengah dunia kita yang kadangkala bersebarangan dengan itu. Nah sekarang pertanyaan saya Romo, bagaimanakah caranya kita menumbuhkan keyakinan kita kepada Tuhan yang kita percaya itu agar kita bisa melaksanakan step-step yang tadi Romo jabarkan? Caranya yang pertama, sadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil, diutus, dan ditebus oleh Tuhan. Tanamkan kesadaran itu dalam diri kita. Nah ketika kita dikuasai oleh kesadaran ini, maka dalam perkataan dan tindakan kita pun senantiasa akan terarah kepada dia yang memanggil, mengutus, dan menembus kita. Nah ini menurut saya juga butuh sebuah pembiasaan, pembiasaan yang tidak bisa begitu saja selesai. Jadi komunikasi balik lagi seperti yang Romo tadi bilang, komunikasi terus-menerus baik kepada lingkungan sesama ataupun kepada Tuhan kita ya Romo? Benar. Jadi terciptanya kedamaian juga di dalam hati kita ya? Amin. Komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan sesama akan senantiasa menjadikan kita bersuka cita dan didorong untuk melakukan pengorbanan. Pengorbanan bukan sekedar karena kita ikut-ikutan, tetapi lebih-lebih karena kita sendiri sadar bahwa kita adalah pribadi yang telah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dan Maria, Martha dan Lazarus dengan berbagai ciri khasnya dan tindakannya memberikan inspirasi kepada kita soal arti pengorbanan yang total, yang maksimal, yang tulus demi kemuliaan Tuhan dan juga kebahagiaan banyak orang. Jadi Romo kalau disini bisa kita katakan bahwa apapun pengorbanan ataupun penderitaan yang kita alami belum seberapa dibandingkan dengan Yesus alami. Tepat sekali, persis sekali. Kita ambil bagian dalam kerangka Tuhan Yesus yang hadir menembus dan menyelamatkan kita yang melalui kisah-kisah sengsara jalan salib dan kita belum seberapa. Tetapi yang kecil di mata Tuhan pasti juga dipandang dan diganjar. Maka ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah, sakit penyakit, kegalauan situasi keluarga yang tidak ideal dan sebagainya atau apapun. Mari kita hantar pada korban Yesus yang dasar itu sekaligus juga ada usaha-usaha pembaharuan dan usaha-usaha diri secara manusiawi. Secara rohani kita usahakan tetapi secara manusiawi ada langkah-langkah. Kita harus berbenah, berusaha lagi, menjalin komunikasi lagi, menimba inspirasi kepada mereka yang dipandang, tanda kutip, lebih bijak dan sebagainya. Artinya saya mau mengatakan menyatukan semuanya dalam korban dan penembusan Tuhan Yesus. Berarti ada usaha-usaha bijak secara manusiawi yang harus kita lakukan dan tentu menjadi sebuah pengorbanan dalam persembahan kepada Tuhan akan menghasilkan buah sukacita. Jadi cocok sekali Romo bacaan pada hari ini ketika kita memasuki masa pekan suci ya Romo? Iya benar. Bahkan kita sudah pekan suci ini. Sangat aktual untuk kita. Tapi saya tetap harus mengatakan juga salah satu pengorbanan yang sangat kontekstual lagi-lagi mau saya sampaikan. Karena hamil dua kita mau ambil bagian dalam pesta demokrasi bangsa ini jangan golbut. Senantiasa pilih pemimpin yang baik dan senantiasa dorong motivasi yang lain untuk ambil bagian di dalamnya. Jadi kita sesuai dengan masmur tanggapan hari ini Romo. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Amin. Kita hadir karena menerima penembusan itu dan menangkap Tuhan yang menerangi kita. Dan kita merasa mengamini kita diselamatkan maka kita pun terdorong pula untuk ambil bagian menjadi terang dan keselamatan bagi banyak orang. Amin Romo. Tanpa terasa kita sudah di ujung acara nih Romo. Iya. Kita tutup dulu ya Romo ya. Oke. Terima kasih. Baiklah sahabat wasseruani katolik yang terkasih tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Dan sekarang kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Tarno. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas kasihmu yang selalu engkau limpahkan kepada kami semua. Berkat kasihmu kami makin kau sadarkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang kau panggil sejak semula. Kau utus dan kau tebus untuk menerima keselamatan abadi itu. Biarlah kami semua senantiasa mensyukurinya dalam hidup. Dan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur. Yang mau menjadi pewarta-pewarta keselamatan dan sukacita. Serta keselamatan bagi saudara-saudari kami yang lain. Kesempatan ini pula kami lambungkan doa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Yang mengalami kebingungan. Yang mengalami persoalan-persoalan hidup. Jamahlah mereka semua beri inspirasi dan pencerahan dalam hidup mereka. Cara istimewa Tuhan bantu kami semua seluruh bangsa ini untuk mewujudkan pengorbanan sejati. Dengan ambil bagian dalam pesta demokrasi yang beberapa hari ke depan akan kami jalani. Biarlah kuasa kasih memenuhi bangsa kami. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa menaruh pengharapan. Menghadirkan kehidupan dan keselamatan. Karena kami semua mengalami penebusan daripadamu sendiri. Akhirnya seluruh doa dan harapan ini kami haturkan kehadiratmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian keluarga komunitas doa harapan pekerjaan usaha dan pelayanan bangsa kita yang beberapa hari ke depan akan melakukan pesta demokrasi. Senantiasa diberkati oleh berkatalah yang maha kuasa. Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Demikianlah sahabat oase rohani katolik yang terkasih usai sudah acara oase rohani katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata saya Maria Paulina dan Romo Francisco Saferio Sutarno MSF pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya tetaplah kita terus bersama. Yang selalu aku rindukan berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu. 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 Tetaplah kita terus bersama Jalani hidup bersamamu Karena Tuhan telah satukan Bersamamu selamanya Berdua mengarungi cinta Menjaga kesucian cinta Kehendak Tuhan selamanya Tuhan yang satu adalah cinta Ada kekuatan padanya Dan kasih kita untuk selamanya Janjiku selalu setia Bersamamu selamanya Berdua mengarungi cinta Menjaga kesucian cinta Kehendak Tuhan selamanya Janjiku selalu setia Janjiku selalu setia Janjiku selalu setia Yang selalu aku rindukan Berbagi hidup bersamamu Takkan pernah terpikirkan Berpisah dari dirimu Hanya kau satu selamanya Tetaplah kita terus bersama Jalani hidup bersamamu Karena Tuhan telah satukan Bersamamu selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton